Halo semuanya apa kabar pada kesempatan kali ini saya akan review satu unit Toyota all new Avanza tipe E manual warna putih nah kita langsung bahas pada bagian depan ya di sini Desain grillnya trapezoid di finishing warna hitam dong dan pada bagian atas ada ornamen grill yang menyambung dengan lampu depan Di bagian tengah terdapat lambang Toyota atau triple ellipse ya dan perbedaannya di tipe G di sini nggak ada list chrome ya Kemudian lampu depan sudah menggunakan LED multi reflektor lampu sennya LED titik pada bagian bawah di sini belum terdapat fog lamp tetapi dia bisa ya bisa dipasang sendiri Karena di sini dudukannya bisa dilepas dengan finishing cover fog lamp warna hitam mesin berkapasitas 1300cc 4 silinder front wheel drive untuk kapasinya disini belum terdapat peredam Pada bagian depan juga sudah terdapat dua wiper depan dan ini layout dari eksterior bagian depan secara overall kemudian kita bergeser ke bagian samping tampak samping yang membedakan tipe G yaitu di sini velgnya ya velgnya ini ring ukuran ring 15 dengan finishing warna full silver untuk ukuran bandnya ada di 185 per 65 sudah menggunakan rem cakram Pada bagian atas disini ada emblem dual VVTi teknologi mesinnya kemudian sepion ya sepion berbeda dengan tipe G untuk tipe E ini masih manual untuk lipatnya dan disini belum dilengkapi dengan lampu sen dan kemudian pada bagian handle pintunya masih satu warna bodi ya perbeda dengan tipe G disini belum ada smart entry atau gilas dan pilar depan sini dia warna satu bodi ya bukan warna black top kemudian disini juga sudah dilengkapi dengan tala air disini juga sama ya pilarnya masih satu warna bodi untuk tanki bensin posisinya ada di sebelah kiri dan velg bagian belakang disini menggunakan ring 15 dengan warna silver sistem pengeremannya masih menggunakan tromol dan ini tampak eksterior samping secara overall jadi bedanya pada pilar-pilarnya masih warna soana bodi kemudian peletnya juga beda ya selanjutnya kita bergeser ke bagian belakang ya nah di eksterior belakang ini tipe E dan tipe G gak terlalu kelihatan berbeda ya tetapi kalau kita cermati banyak juga perbedaannya nah disini perbedaannya antena masih menggunakan softball tapi di tipe G sudah saksin antena kemudian pada bagian kaca sama ya belum ada divogger sudah dilengkapi dengan wafer belakang dan turun ke bawah disini ya untuk desain lampu belakang sama tetapi untuk tipe E disini LED nya itu gak nyala ya stop lamp disininya gak nyala jadi cuma ini aja kalau yang tipe G itu dia kayak huruf ini menyambung ke bagian backdoor kemudian pada bagian bawah terdapat lampu reflektor dan disini belum dilengkapi dengan sensor parkir ya kalau di tipe G sudah disini ada emblem Avanza kemudian pada bagian sini ada emblem tipe E dan tipe E ini belum dilengkapi dengan kamera mundur ya kalau di tipe G sudah di bagian sini ada emblem Toyota kemudian kita lihat bagian bagasinya bagasinya disini ada penutup ada tempat pencipanan disini ada dongkrak kunci roda kemudian untuk membuka ban serep kita tinggal buka dari sini disini ada tempat pencipanan ada lampu bagasi dan untuk jok belakang disini bisa dilipat terapa lantai nah di tipe E ini ada perbedaan dengan tipe G disini belum dilengkapi dengan power outlet ya ada cup holder anon kiri dan ini tampak eksterior belakang secara overall mari kita nyalakan ya kita start up nyalakan mesin selanjutnya kita hidupkan mesinnya disini jarum bergerak di speedometernya lumayan bagus ya tipe E dan tipe G berbeda untuk kombinasi meternya disini ada indikator pintu terbuka dan untuk head unitnya desainnya floating tapi dia lebih kecil ya layarnya lebih kecil dari kepada tipe G disini 7 inch kalau di tipe G itu 9 inch fitur-fiturnya disini sudah dapat bluetooth radio USB tetapi dia belum ada mirroring ya mirroring dengan peeling kemudian airbagnya ada 2 kanan kiri disini kisi-kisi AC masih polos ya gak ada ornamen warna silver tetapi untuk AC sama ya udah digital pada bagian bawah ada indikator seatbelt warning disini ada tempat penyimpanan bisa untuk hp ya disini dummy ya kalau untuk tipe G start up backnya disini kemudian disini ada tempat penyimpanan dan lanci utama ada cup holder yang model sliding isi-kisi AC dan depannya juga sudah dapat twitter dan atis pion tengah seperti ini sama ya tipe G kemudian sun visor belum vanity mirror disini ada lampu baca disini sun visor yang sebelah kiri hand grip model retract disini juga sudah terdapat power outlet dan ini rem tangannya disini ada konsul box ini tampak interior depan nih seorang overall selanjutnya kita lihat pada bagian baris kedua door trimnya full hitam polos gak ada ornamen warna coklat disini chrome chrome gak ada cup holder disini bawa ada cup holder dan speaker jok tengah sudah dapat fitur isofix ya untuk kursi bayi car seat sebelah sini kemudian headrest lengkap di bagian tengah juga terdapat headrest yang bisa diatur seat belt juga ada tiga ya pada bagian tengah ini yang atas untuk penumpang bagian tengah dan AC sudah menggunakan double blower ini untuk pengaturan speed fan nya disini lampu baca kemudian pada bagian belakang jok depan disini gak ada seat back pocket ya jadi polos disini juga gak ada power outlet karena ini tipe E ya yang terendahnya kemudian jok belakang sudah ada dua headrest yang adjustable ya dan ada seat belt ada seat belt dua tadi kita udah bahas eksterior dan interiornya dengan selisih harga 22.700.000 menurut kalian worth it yang mana antara tipe E ataupun tipe G ya dengar perbedaan yang tadi udah saya jelasin nah bagi kalian bisa komen di bawah ini worth it E ataupun tipe G ya silahkan komen oke untuk informasi harga dan pemesanan bisa langsung whatsapp ataupun telpon nomor di bawah ini ya dengan saya sendiri Rimpuan terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe komen like dan share ya see you selamat menikmati